Intro Halo sahabat pereniswanya, jumpa lagi kita bersama saya Kak Ayu jadi di video kali ini kita akan membahas soal mengenai bilangan disini diketahui nilai x sama dengan 1 per 2 dan y sama dengan minus 1 per 2 yang ditanya adalah tentukan nilai dari operasi 4 per 5y dikali dalam kurung 1 per 3 dikali dalam kurung x ditambah 1 dikurangi y dikurangi 1 per 2 kemudian ditambah 1 disini kita tulis terlebih dahulu soalnya 4 per 5 dikali y dikali dalam kurung 1 per 3 dikali dalam kurung x ditambah 1 kemudian dikurangi y dikurangi 1 per 2 ditambah 1 oke, kita sudah ketahui nilai x dan y nya disini jadi kita masukkan ke dalam soalnya jadi kita punya 4 per 5 dikali y nya adalah minus 1 per 2 kemudian dikali 1 per 3 dikali x nya adalah 1 per 2 ditambah 1 kemudian dikurangi y nya adalah minus 1 per 2 dikurangi 1 per 2 kemudian ditambah 1 oke, setelah itu kita operasikan operasi pada kurung yang paling dalam seperti 1 per 2 ditambah 1 dan minus 1 per 2 dikurangi 1 per 2 kemudian kita proleh disini 4 per 5 disini 4 per 5 boleh langsung kita kalikan jadi 4 per 5 dikali minus 1 per 2 hasilnya adalah minus 4 per 10 kemudian kita kalikan dalam kurung 1 per 3 dikali dalam kurung 1 per 2 ditambah 1 disini kita samakan terlebih dahulu penyebutnya jadi 1 per 2 ditambah dengan 2 per 2 kemudian dikurangi dengan minus 1 per 2 dikurangi dengan minus 1 per 2 kita peroleh minus 2 per 2 1 per 2 ditambah dengan 2 per 2 kemudian 4 per 10 dikali dalam kurung 1 per 3 ini kita hitung hasilnya 1 per 2 ditambah 2 per 2 adalah 3 per 2 dikurangi dengan minus 2 per 2 ditambah 1 oke, kemudian kita hitung disini 3 per 2 dikurangi dengan minus 2 per 2 adalah 5 per 2 kemudian ditambah 1 nah disini kita hitung perkaliannya terlebih dahulu disini minus 4 per 10 perkalian dari 1 per 3 dikali 5 per 2 hasilnya adalah 5 per 6 5 per 6 ditambah 6 per 6 ditambah 6 per 6 kita samakan terlebih dahulu penyebutnya jadi 5 per 6 ditambah 6 per 6 kemudian kita dapatkan hasilnya kemudian kita dapatkan hasilnya minus 4 per 10 5 per 6 ditambah 6 per 6 hasilnya adalah 11 per 6 kemudian baru kita kalikan minus 4 per 10 dikali 11 per 6 adalah minus 44 per 60 oke, jadi kesimpulannya hasil dari atau nilai dari operasi pada soal di atas adalah minus 44 per 60 gimana? sudah paham? sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya sub indo by broth3rmax